untuk pekerjaan kali ini, kita ini lagi mikirin nih, aki udah dibeli ini aki nanti dipakai untuk ngetes apakah mesin ini masih jalan, masih normal atau masih bisa kita selamatkan atau enggak tapi option kedua yang lagi dipikirin dari kemarin bahkan sebelum kita bawa mobil ini adalah kita ganti nih kita swap, kita swap engine kita ganti mesin yang baru, transmisi yang baru ECU baru, wiring ECU nya juga wiring kelistrikan juga baru juga saya pikir kenapa kepikirannya seperti itu karena kalau mau mikirnya cuma dijual enggak lah, karena memang nantipun kita pengen benerin ini sedikit demi sedikit sampai bener-bener, ya nyaman lah karena untuk nyari Matic, with Corolla pula tahun 1995 SPG kondisi yang enak dipakai dan enak dilihat ini kita akan susah ke depannya makanya kita rencananya pengen resolusi total dan fokus pertama adalah di mesin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel AlkaFox bareng saya Firman Edianse ini udah hari kedua setelah kita pengambilan di tempat temen kita yang punya ini sebelumnya oke, di hari kedua ini kita udah beli yang namanya Aki dan kebetulan lupa juga Akinya posisinya apa ini kita pakai merek GS, ya GS Premium yang gak pakai Aki kering tapi pakainya Aki cair supaya lebih enak maintenance-nya karena kita enggak tahu nih kondisinya seperti apa oke, untuk pengerjaan kali ini kita ini lagi mikirin nih Aki udah dibeli nih ini Aki nanti dipakai untuk ngetes apakah mesin ini masih jalan, masih normal atau masih bisa kita selamatkan atau enggak tapi option kedua yang lagi dipikirin dari kemarin bahkan sebelum kita bawa mobil ini adalah kita ganti nih, kita swap kita swap engine kita ganti mesin yang baru transmisi yang baru ECU baru wiring ECU nya juga wiring kelistrikan juga baru juga saya pikir kenapa kepikirannya seperti itu karena kalau mau mikirnya cuma dijual enggak lah karena memang nanti pun kita pengen benerin ini sedikit demi sedikit sampai bener-bener ya nyaman lah karena untuk nyari Matic Great Corolla Pula tahun 1995 SPX kondisi yang enak dipakai dan enak dilihat mungkin kita akan susah ke depannya makanya kita rencananya kayaknya resolasi total dan fokus pertama adalah di mesin setelah mesin jadi baru di body kalau kaki-kaki ya pakai pelk ini aja cukup lah mungkin nanti predilabredilabredilab nanti air-air aja tapi kalau ngecet belum prioritas sih jadi kita prioritasnya di mesin nah ini lagi ada dua pikiran mau diperbaikin dulu mesin yang ini sedangkan kita historinya udah tahu karena yang terparah adalah ini selama dua tahun jadi sarang tikus nih masih ada cita-cita nya ada yang namanya korak-koranda lah sampai ini nih ini aja bisa masuk kulit duren bisa masuk nggak tahu gimana caranya ya yang jelas kita prioritasnya adalah mesin dulu jadi ini ada dua pilihan mau kita perbaikin atau kita ganti kebetulan kita ada dua unit mesin 4 ap di gudang jadi kita di gudang nanti kalau misalkan ya kita turunin kita masukin kesini ke transmisinya se-ecunya se-wiringnya juga kita mau masih lihat disini ya ini belum bisa dipasang aki belum bisa dipasang karena kita harus beli dudukannya dulu ya karena dudukannya udah lama gak dipakai rusak kayak gimana ya jadi udah di tempatnya mas banget ya gak tahu gimana oke yang buat kunci aki nya kebetulan udah rusak mungkin dikensinin apa-apa di sama tikus jadinya itu udah hancur total sih tapi kalau ngeliat seperti ini sih kondisinya ini mesin harus tetep naik dia harus tetep turun sih kita abis itu ngerapiin semuanya baru kita setelah turun kita benerin kita lihat kalau informasi sebelumnya sih sebenernya masak delko sama kemarin pasang aki nya kebalik ya makanya kita mau lihat semua tapi dengan kondisi seperti ini untuk kembali pulih kayaknya agak susah soalnya ini noda-noda ini bukan noda karat ini noda ini kotoran-kotoran tikus nih contohnya ini masih oke biar ready ya jadi paling itu saya krim juga nanti kita cek ya saya krim kita cek kondisinya masih bagus atau enggak soalnya ini aja buka sedikit nanti itu sebanyak ya ya oke paling itu dulu di hari kedua oke ikutin terus part part berikutnya untuk beres ini mobil semoga misalkan kalian emang bener-bener juga suka atau lagi bangun Great Corolla boleh deh sampein di kolom-kolom komentar kita sharing-sharing bareng supaya kita sama-sama berkembang dan kalau ada saran atau masukan untuk kita restoran sini Greatco masukin aja di kolom komentar terus jangan lupa subscribe ya supaya kita sama-sama bisa ngembangin channel ini semakin lebih baik tadi eh buat anak-anak Greco nih terutama se-Indonesia ya kita minta saran dan masukannya di mobil bagusnya kita pahin untuk masalah izin nih udah lihat kondisi seperti ini kalau kita sih sebetulnya yang lihat seperti ini kalau saya pribadi pengennya langsung diganti tapi cuma dari pihak masjidnya pengennya pengennya mau di tes dulu semuanya maksudnya gak ada rugi lah nanti mesin lah maksudnya haram lah kalau kita juga jual spare pot kapel juga rugi atau misalkan ini turun masih ada yang bagus bisa buat kalian juga yang punya kondisi oke eh kenapa kita ngembangin seperti itu karena kalau belanja spare pot di antapan hemat dan tepat oke paling itu dulu dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih